Sebagai prajurit TNI tak hanya mahir dalam strategi militer, namun prajurit juga memiliki keahlian dalam bidang agama, seperti Prada Eko Prabowo yang memiliki suara berdu saat mengumandangkan azan di lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD X109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solakuro Lamongan. Menjelang waktu sholat duhur akan tiba, Prada Eko Prabowo bergegas menuju ke Masjid NU Besar Hidayatul Umah, Desa Tebluru, Kecamatan Solakuro Lamongan. Prajurit kelahiran Blitar 31 Mei 1998 ini menuruni tangga tempat mengambil wudhu yang berada di bawah tanah halaman masjid. Saat jam menunjukkan waktu sholat duhur tiba, prajurit berusia 22 tahun ini melantunkan kumandang azan. Suara merdu prajurit yang berdinas di Yon Sipur V ABW Kepanjen Malang ini terdengar merdu di langit desa Tebluru, Kecamatan Solakuro Lamongan. Lajang empat bersaudara ini mengaku memiliki keahlian azan sejak usia sekolah dasar. Lingkungan rumahnya yang agamis membuatnya kerap azan waktu masih kecil. Ia pun sering mengumandangkan azan saat di lokasi TMMD ke-109 di desa Tebluru. Alhamdulillah dari otodidak ya, otodidak dulu kan lingkungan kan deket rumah kan deket masjid. Setiap hari setiap waktu ya jadi muajin di tempat saling. Ya ini ya azan, berantung orangnya juga orang kamu seluajin ya Alhamdulillah ya seluajin. Kumandang azan, perada Eko Prabowo mendapatkan pujian Imam Masjid NU Besar Hidayatul Umah, Desa Tebluru, Kecamatan Solakuro Lamongan. Kiai Haji Ahmad Munadir Imron, pengasuh ponobesantren Miftahul Rosyad, salut dengan lantunan azan prajurit TNI tersebut. Alhamdulillah ya mudah-mudahan dengan adanya TNI masuk desa ini, kedepannya khususnya ya desa Tebluru ini lebih baik dan lebih mengenal dengan dekat dengan TNI. Dan insya Allah nanti kalau TNI dengan masyarakat menyatu, insya Allah Allah akan memberikan yang namanya negara yang baldatun tayibatun rubun wafun. Ia sangat bangga dengan prajurit TNI yang juga memiliki kemampuan azan dengan lafal yang fasi. Terlebih, lantunan suaranya juga sangat merdu. Dari Lamongan, Tim Liputan TMMD melaporkan.